Persib vs Barito jadi ajang uji coba Luis Mila Pada laga Persib Bandung kontra Barito Putra berakhir dengan skor 5-2, Luis Mila ternyata menjejal untuk menggeser tiga pemain dari posisi naturalnya. Pertama, ada sosok bekanan Persib Bandung Hen Hen Herdiana yang digeser menjadi wing bekanan sejajar dengan gelandang. Hen Hen lebih fokus untuk melakukan serangan di sisi kanan Persib Bandung. Hasilnya, Hen Hen Herdiana menorehkan 1 gol dan 1 asis di pertandingan Persib Bandung vs Barito Putra. Hen Hen Herdiana juga tampil mencolok di lini serang Persib Bandung. Pemain kedua adalah gelandang muda Persib Bandung yakni Bekamputra Nukraha. Biasanya, Bekamputra menjadi gelandang pengatur serangan Persib Bandung. Namun, pada pertandingan kali ini berbeda di mana Luis Mila menempatkan Bekamputra sebagai penyerang sisi kiri. Bekamputra ditugaskan untuk melakukan tusukan ke jantung pertahanan lawan melalui sisi kiri Persib Bandung. Penampilan Bekamputra pun patut diajungi jempol pada langkah Persib Bandung vs Barito Putra kemarin. Pemain Persib Bandung ketiga yang digeser posisinya adalah Daisuke Sato. Luis Mila mencoba menempatkan Daisuke Sato sebagai sayap kanan sejajar dengan gelandang. Daisuke Sato lebih fokus untuk membantu serangan Persib Bandung. Kendati demikian, karakter permainan Daisuke Sato sepertinya tidak cocok sebagai sayap kiri. Daisuke Sato merupakan tipikal pemain penghancur serangan lawan dan tidak berlama-lama menguasai bola. Sedangkan di sayap kiri, Daisuke Sato malah sering kehilangan bola. Daisuke Sato lebih menonjol ketika digeser menjadi back tengah ketimbang sayap kiri. Dari ketiga pemain Persib Bandung, eksperimen Luis Mila tergolong berhasil. Untuk itu, patut dinantikan kejutan apalagi yang disiapkan oleh Luis Mila untuk pertandingan Persib Bandung selanjutnya. Bos Persib ingin bobotoh dan dejek mania berbagi tribun di GBLA Persib Bandung akan menjemput Persija Jakarta di Stadion GBLA Kota Bandung di bagian ke-11 Liga 1 2022-2023 pada minggu 2 Oktober mendatang. Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono pun mengatakan pihaknya membuka peluang dan berharap agar laget tersebut dapat dihadiri langsung oleh supporter tim tamu yaitu The Jack Mania. Hal tersebut menurut Teddy sebagai upaya memasifkan gerakan penyebaran virus perdamaian antar supporter seperti yang dilakukan oleh Aremania terhadap bobotoh yakni saat Persib Bandung ke Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang. Kemarin di Malang, teman-teman Aremania bisa bersama-sama dengan bobotoh dan memfasilitasi bobotoh untuk bisa nonton di stadion. Ini suatu langkah baik dan harus kita apresiasi. Momentum ini sebaiknya kita sambut dan tebarkan, jadi kami berkeinginan agar Persib lawan Persija juga bisa mengundang beberapa teman-teman dari Jack Mania. Ujar Teddy saat ditemui di Stadion KBLA kemarin. Menurutnya rivalitas sepak bola sejatinya hanya 90 menit di atas lapangan hijau. Oleh karenanya, pihaknya berharap agar pendukung Persib dan Persija bisa berdamai dan mendukung tim masing-masing di stadion secara bersamaan dalam situasi aman dan nyaman. Melvin Placia siap berseragam Persib Bandung Sebelum dikelannya laga Persib versus Barito Putra, Melvin Placia berselorah kepada Andy Kuipers. Dikenal, keduanya ibarat Tom and Jerry yang kerap terlibat saling berbalas komentar pedas di media sosial. Namun menjelang laga tersebut, Melvin Placia membuat kekir lantaran dirinya berjanji akan berfoto dengan seragam Persib jika di Kuipers cetak gol. Jika Anda mencetak gol di pertandingan ini, saya akan berfoto dengan baju Persib. Tulis Melvin diunggahan di Kuipers. Atas janji tersebut, kini Bobotov menanggih janji Melvin Placia kepada Andy Kuipers. Tetapi, hingga saat ini, akun Instagram pemain berpaspor belanda tersebut, Ed Melvin Placia 9 di Gembok. Saat ini, Persib di posisi striker masih memiliki Davida Silva yang gacor dengan 9 gol dalam 10 pertandingan. Berdua dengan Jiro Alves, terutama di pertandingan kemarin. Keduanya mendapatkan sajungan dari Luis Mila. Saya cukup senang dengan perkembangan Davida Silva bisa kembali mencetak gol termasuk Jiro. Keharmonisan mereka berdua semakin lama, semakin bagus. Kata Luis Mila, seperti dikutip di laman Persib Bandung.